Pada akhirnya setiap orang adalah perjalanan bagi manusia lainnya, dan setiap perjalanan terbuat dari dua hal, pertemuan dan perpisahan, sebuah kata bijak yang ditulis oleh Sunggi Ngerasa. Perpisahan mungkin menjadi hal yang paling dibenci oleh seseorang, dan aku termasuk seseorang itu. Kalau kamu gimana? Selamat datang dalam Pedankapodcast episode terakhir, iya terakhir, untuk periode ini. Rasa sedih, khawatir, takut, dan tidak percaya diri datang bersamaan setelah perpisahan diumumkan. Contoh kecil yang aku rasakan adalah ketika mendengar beberapa rekan yang kupercaya memutuskan untuk keluar dari Pedankapodcast, ditambah dengan mereka para sosok-sosok hebat yang juga sudah tidak memungkinkan untuk tetap berada di organisasi ini. Ya, seperti ini dunia yang harus dihadapi, dinamis. Pada akhirnya kita tidak bisa terus bersama dengan seseorang untuk waktu yang lama. Rasanya seperti ada kontrak kebersamaan yang langsung otomatis ditanda tangani setelah pertemuan pertama terjadi. Dan suka tidak suka, ketika kontrak berakhir, kita harus siap dengan perpisahan itu. Sekali lagi, setiap orang adalah perjalanan bagi manusia lainnya. Dan aku berharap semua cerita yang terjadi selama ini menjadi bagian perjalanan yang baik yang pernah kita lalui. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin cukup menguras emosi ya. Semoga aku dan kamu bisa memaknainya dengan bijak. Ambil yang baik dan jadikan yang buruk sebagai bahan evaluasi diri. Aku tahu dan paham manusia diberikan hak untuk memilih. Dan apapun pilihan yang kamu ambil, semoga kamu diberikan kebahagiaan dan kelancaran dari pilihan yang kamu pilih. Harapan ini ditunjukkan untuk kita semua, yaitu kamu yang memutuskan untuk berjalan di jalan yang baru dan kamu yang memutuskan untuk tetap berjalan di jalan yang sama, berjalan bergandengan sebagai pengurus pedang K periode 2021-2022. Jika dulu kita mendengar Kapiki sebagai ketua umum berkata, Bantu aku mendayung kapal ini untuk mencapai tujuan kita. Menurutku, proses mendayung kapal telah usai. Kapal Pedangka sudah menemukan sebuah pulau baru setelah melewati berbagai jenis badai. Dengan awak kapal yang masih bertahan, dibantu dengan para manusia-manusia hebat yang baru kita temui di sini, di Pulau Wakanda, kita siap membangun dan menciptakan hal-hal luar biasa bersama Ketua Umum Baru kita, Muhammad Faris Ismail. Pulau Wakanda, mungkin kedengarannya lucu ya? Tapi, kalau kalian nonton film Black Panther, Wakanda dikisahkan sebagai sebuah wilayah hebat dengan teknologi canggih dan sistem pengamanan yang luar biasa. Wakanda juga memiliki material bernama Vibranium yang sangat kuat, menjadikan Wakanda sebagai wilayah yang sangat luar biasa. Pokoknya, Wakanda menjadi wilayah yang paling ideal dan nyari sempurna untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Tugas dan tantangan yang kita hadapi selama menjadi pengurus pedang K ini adalah menemukan Vibranium baru di Pulau Pedang K yang baru kita pijat. Di kepengurusan baru dan semangat yang baru ini, aku harap kita bersama tidak bersemangat seperti api. Karena bisa saja api itu padam karena satu dan lain hal. Tetapi, kita bangun semangat seperti air. Bisa mengalir beras, pelan, atau tenang, tapi tak pernah hilang. Dengan semangat kita seperti ini, semoga PNK bisa memberikan manfaat untuk sekitarnya. Terima kasih telah menonton!